Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Risma Kitchen Hari ini aku mau buat nasi goreng simple Yang enak buat temen-temen yang mau tau cara aku buatnya Dan apa aja bahannya, ikutin video ini hingga akhir Disini aku udah siapin bahan-bahannya Aku pake 2 porsi nasi Kemudian ada sosis, bawang merah, cabai rawit, daun bawang, garam, telur, dan bumbu lainnya Pertama-tama disini aku mau iris dulu bawang merahnya, iris tipis aja Selanjutnya disini aku mau iris tipis cabai rawit Buat temen-temen kalau lebih suka pedas bisa ditambahin ya cabai rawitnya Kemudian untuk toppingnya aku pake sosis Aku pake 4 buah sosis Selanjutnya aku iris tipis daun bawang Pertama-tama disini aku mau panasin minyaknya Setelah minyaknya panas Sekarang aku mau masukkan bawang merah yang udah diiris Kemudian tumis hingga bawang merahnya wangi Setelah bawang merahnya wangi Masukkan sosis Kemudian cabai rawit Kemudian masukkan juga telur Aku pake 2 butir telur Lalu orak-orak arik hingga matang Setelah telurnya Sekarang aku mau masukkan nasi Aku pake nasi dingin ya Biar lebih enak Nasi gorengnya Selanjutnya aku mau masukkan bumbu-bumbu lainnya Seperti garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan kecap manis Aduk hingga rata hingga semuanya matang Terakhir masukkan dalem bawang Terakhir masukkan dalem bawang Udah deh selesai Simple kan bikinnya Selamat mencobanya di rumah ya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like juga dan komen Sampai jumpa di video aku selanjutnya 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 Sampai jumpa di video aku selanjutnya